Kabar perceraian Raihanun viral di media sosial. Pasalnya, sosok Raihanun sebagai seorang pemain film jarang terdengar kabar pribadinya. Selain itu, Raihanun dikenal sukses dalam berbagai perannya di deretan film layar lebar. Namun, kisruh rumah tangga Raihanun dan suaminya Teddy Surya Atmaja terbongkar ke publik usai resmi bercerai. Padahal keduanya telah menjalani biduk rumah tangga selama 16 tahun lamanya. Raihanun dan Teddy Surya Atmaja dikabarkan telah resmi bercerai. Hal tersebut terkonfirmasi dalam surat permohonan tarak cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa pada 5 April 2023 lalu. Pengadilan Agama Tiga Raksa pun mengabulkan permohonan Teddy Surya Atmaja dengan mengeluarkan putusan pada 15 Juni 2023. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengungkap sejumlah fakta mengenai perceraian Raihanun dan Teddy Surya Atmaja. Salah satu diantaranya adalah Raihanun yang ketahuan selingkuh tiga kali. Selain itu, ia juga mengalami kecanduan alkohol dan kerap meminta pisah terhadap suaminya. Raihanun bahkan tidak mendapatkan hak asuh dari ketiga anaknya. Meski begitu, sang mantan suami tetap memberi nafkah mutah kepadanya sekitar 30 juta. Berikut sejumlah fakta mengenai perceraian Raihanun dan Teddy Surya Atmaja sebagaimana dihimpun dari putusan pengendilan agama Tiga Raksa. Raihanun dan Teddy Surya Atmaja menikah pada 17 Maret 2007. Saat itu, Raihanun berusia 19 tahun. Sedangkan, Teddy Surya Atmaja yang berprofesi sebagai sutradara berumur 32 tahun. Adanya perbedaan usia sebanyak 13 tahun tak menyurutkan langkah mereka untuk membina rumah tangga. Dari pernikahan itu, Raihanun dan Teddy Surya Atmaja dikaruniai tiga anak laki-laki. Setelah membina rumah tangga selama dua tahun, muncul perselingkuhan yang dilakukan Raihanun. Hal ini diketahui Teddy Surya Atmaja pada April 2009. Raihanun disebut berselingkuh dengan teman kuliahnya. Tak mengelak, Raihanun membenarkan perselingkuhan itu dihadapan sang suami dan ibunya. Saat itu, Raihanun berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Seolah tak kapok, ternyata pada September 2015, Teddy Surya Atmaja mendapati informasi Raihanun kembali berselingkuh. Saat dikonfirmasi, pemberan film We For Dire itu membantah kebar perselingkuhan dan sempat terjadi pertengkaran dengan sang suami. Pada akhirnya, Raihanun mengaku telah berselingkuh dengan rekan kerjanya selama sembilan bulan. Namun, tidak dijelaskan siapa sosok rekan kerja Raihanun yang menjadi selingkuhan itu. Masih tak kapok, Raihanun disebut kembali berselingkuh untuk ketiga kalinya dan terjadi pada September 2017. Sempat tak mengakui, Raihanun disebut tak mengelak lagi dengan adanya kabar perselingkuhan itu. Saat ketahuan berselingkuh untuk ketiga kali, Raihanun dan Teddy Surya Atmaja sempat pisah rumah selama dua bulan. Namun akhirnya, mereka kembali tinggal di rumah yang sama demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga. Pada 2010, rumah tangga Raihanun dan Teddy Surya Atmaja yang terlihat adem ayam itu ternyata mulai sering diwarnai pertengkaran. Penyebabnya, menurut putusan itu, sikap Raihanun yang mulai agresif dan sering berkata kasar pada sang suami. Termasuk saat Raihanun ketahuan berselingkuh untuk ketiga kali, mereka juga sempat bertengkar. Saat beberapa kali bertengkar, Raihanun kerap berkata ingin bercerai. Selanjutnya, pada Januari 2018, Raihanun membeksahkan diri ke psikiater dan mendapat diagnosa mengidap gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan drastis pada suasana hati. Hal ini membuat Raihanun harus menjalani pengobatan secara teratur dan terus-menerus untuk membuat kondisinya stabil. Kondisi yang dialami Raihanun semakin diperparah saat tidak meminum obat selama 4 hari berturut-turut. Saat itu, Teddy Surya Atmaja berada di luar negeri untuk bekerja pada 31 Oktober 2022. Akibatnya, kondisi Raihanun menjadi tidak stabil dan emosional yang berlebihan. Raihanun disebut kerap melontarkan ingin bercerai, tinggal berpisah dari sang suami, serta ingin hidup bebas seorang diri. Termasuk pada 18 Maret 2023, sang aktris mengatakan ingin pisah rumah, bercerai, dan tidak ingin lagi meminum obatnya. Hal lain yang diketahui dari putusan itu, ternyata Raihanun mengakui sudah kecanduan alkohol. Raihanun disebut mulai mengonsumsi minuman beralkohol, yang semakin lama jumlahnya semakin bertambah sekitar pertengahan 2019. Mengetahui hal ini, Teddy Surya Atmaja meminta Raihanun untuk berhenti mengonsumsi alkohol, tapi tak diindahkan. Kebiasaan Raihanun yang mengonsumsi alkohol ikuti ketahui sang anak Sulu, dan ia sempat meminta sang ibu untuk berhenti. Masih dari putusan tersebut, terungkap Raihanun beberapa kali pergi dari rumah tanpa izin sang suami. Disebutkan, Raihanun kerap meninggalkan rumah sejak Februari 2023, saat kebiasaan mengonsumsi alkoholnya semakin mengkhawatirkan. Puncaknya pada 30 Maret 2023, Raihanun pergi dari rumah meninggalkan suami dan ketiga anaknya. Saat itu Raihanun mengaku telah memiliki sebuah apartemen di Tangerang Selatan. Dalam kompilasi hukum Islam, istri yang melakukan nuyus, didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya. Teddy Surya Atmaja pun akhirnya mengajukan gugatan talak cerai karena rumah tangganya tidak mungkin dipertahankan lagi. Penyebabnya, mereka kerap bertekar karena sang istri kecanduan minuman beralkohol, serta efek gangguan bipolar yang dimilikinya tidak diatasi dengan pengobatan. Dalam putusan itu juga diketahui Raihanun kehilangan hak asuh ketiga anaknya. Kini, ketiga buah hati Raihanun diasuh oleh sang ayah Teddy Surya Atmaja. Meski demikian, Raihanun tetap diberi akses untuk bertemu sang anak sebagai ibu kandungnya. Selain itu, Raihanun juga tidak berhak atas nafkah cerai karena nuyus. Namun, ia akan menerima nafkah mut'ah ataupun hibur dari Teddy Surya Atmaja sebesar 30 juta rupiah.